Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia Oke dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan dari kota Palimbang menuju ke kota Jambi menggunakan armada pesona indah ini armada divisi akap ya untuk dari pesona indahnya ini untuk modnya sendiri mod double decker dari Masangga Sabtoro dan Bawad Imah Dewan untuk status modnya ini sel ya bagi kalian yang berminat dengan mod ini silahkan cek link yang ada di bawah ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke langsung aja kita akan mulai untuk perjalanannya ini ya ini kita start dari eh terminal Palimbang nanti mungkin kita tidak sampai ke kota Jambi ya mungkin sampai di pertengahan karena itu mapnya lumayan luas ya untuk mapnya itu dan disini untuk interiornya penampakannya seperti ini ya ini hitam-hitam itu semacam scotlet ya di sini semacam kaca film gitu bukan scotlet ya dan ini oke kiri kosong mantap kita masuk oke masuk dan kita langsung mulai perjalanan dan disini untuk double decker nya ini spesial dari variasi gunung garta ya karena untuk isi-isi AC nya ini terpisah dan juga untuk bukaan kapnya itu dibedakan ya antara mesin dan AC nya dan ini kita langsung mulai di jalannya ya kita jalannya pelan-pelan aja karena ini double decker ya jadi tidak perlu ngebut takutnya nanti malah gulingnya malahan dan ini untuk interiornya sangat keren sekali ya apalagi dengan setir dari Volvo Volvo kan baru-baru ini ya lagi ramai di Indonesia dengan sasis Volvo b11r nya kalau sebelumnya kan hanya ada scania dan mercy V410 dan ini untuk tenaganya 430 hp untuk polvo ini ini sangat besar sekali untuk tenaganya ini dan dan dikenal dengan mesin hijau ya karena mesinnya itu berwarna hijau dan ini untuk penampakan dari jembatan Ampera yuk warga atau orang Palimbang aksen yuk uang Palimbang ayo ini jembatannya keren sekali ya Oh ya kapan-kapan kita akan melakukan rute dari matum masuk cahaya dari Madura ke Surabaya nanti nanti kita akan melintasi dari Maps jembatan Suramadu ya nanti jadi kita nanti akan melakukan perjalanan menggunakan armada pesonai dan ini kita harus hati-hati karena ini turunannya ini agak gimana gitu ya di sini apalagi ini tracknya sangat lurus sekali di sini dan di atas situ ada MRT atau LRT ya orang Palimbang masih tahu ya dan ini kita lurus aja kalau belok kemana ya saya lupa itu nah ini kita lurus aja di sini dan di sini untuk perjalanannya masih panjang ya di sini nanti kita akan melalui jalanan yang belum diastrol ya jadinya nanti rutenya itu melalui desa-desa nanti kita nanti akan ngeblom pakai armada ini karena ke armadanya ini sangat keren sekali ya untuk kecepatannya itu banter sekali dan ini adalah loading map yang pertama dan kalian itu lebih suka narik atau ngelayap guys Oh biasanya mana yang kalian suka kalau saya sih lebih suka ngelayap karena lebih enak gitu ya karena narik itu gimana gitu kadang itu kalau jaringan error itu uang dari narik itu tidak bisa diklaimnya kadang dan ini untuk tikungan yang pertama kita harus hati-hati jangan ngeblom ya karena garis markah jalannya itu tidak putus-putus ya di sini oke ini kita plong yuk kita plong depan ada bisner saya Oh di depan ada apa ya truk ya kita ngalah dulu dan ada bis Rosalia indah sampai di Palimeng ya dan ini untuk lampunya ini keren ya untuk lampu dari bisnya ini kok saya suka dari traffic ya malah karena lampunya itu kayak ada semacam eh gimana refleksi gitu ya tetap perhatikan untuk lampu di depan ini lampu bagian belakang belakang ketika lampu rim itu kayak ada refleksi cahaya gitu kalau dimuat atau di busit itu kok enggak ada ira itu ya refleksinya itu keren sekali ya beda sama kendaraan yang di ori sama mod itu beda sekali sekali ya ya refleksinya keren ya andai saja nanti untuk busit ini ada lampu refleksi seperti itu ya keren itu apalagi saat mengerim itu jadi kelihatan gitu ya untuk caharanya kalau enggak ada refleksinya itu gimana gitu kalau dari jauh itu enggak begitu kelihatannya dan ini kita harus pelan-pelan kita cek apakah di depan masih kosong Oke kita detik Oh ada benderaannya jangan ngebung dulu ya Oke kita ngebung kita overtake ya sinar saya di sini dan disini kita hampir ke Maps loading map yang ketiga masanya kedua bawah sederinya jadi jadi di depan ini ada putra mulia Oke jadi ya ayo kita plong ke los delion X jadi versus double decker in Oke kita plong yuk las yuk sopire los rarewel oke 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 kita berhasil ngebung dan disini untuk trafiknya lumayan sepi ya di sini enggak begitu rame gitu ya dan sepurnya disini untuk cuacanya cerah ya Aduh nah brak super ringan toki dan di depan ada wis sinar ya Oke kita nanti akan belok ke kiri ya ini Oke jangan ngebung jangan ngebung kita akan belok kiri Oke lampu sen sudah dinyalakan dan di depan itu ada bisapa ya hijau hijau itu pus pajaya atau baik Oh ya kayaknya pus pajaya itu dengan menggunakan bodi HD ya bodinya itu sangat keren sekali intinya dan disini untuk tekstur jalannya itu lumayan enggak rata ya di sini dan ini adalah loading map yang kedua kita tunggu saja ya dan kita nanti akan sampai di map yang jalannya itu belum diaspal nah ini dia untuk mapnya ini keren banget ya ini suasana pedesaannya itu dapet banget disini apalagi untuk bis-bis yang berlalu lalang itu banyak banget ini ya tapi siapa ini kopi Sinaus Jaya HD ya kita belum oke mantap dan di sini saya menggunakan lampu jarak jauh ya karena lampu dekat itu kurang begitu terang ya oke disana ada purnahnya sakit oblong bersama truk Oke los dong walaupun ini tikungan kita belum ya kita overtake ini padahal ini kita menggunakan bis double dagger yang mayoritasnya itu rawan melimbung ya atau terguling gitu ini kita plong oke bisa oke kosong mantap Oh ada bis kramat jadi ngeblong dong keren keren ini bagusnya dibusut ya ada smart traffic itu makin keren ya Aduh pahal nyangkut bisnya itu pasti bikin macet ya itu dan disini untuk bangunan-bangunannya ini keren banget jadi ini ini ada bis krama jadi lagi gelap long oke masih kosong ya di depan oke di depan ada bis Rosalia indah keren kita plong keblong terus ayo los doli dan ini ada perjalan kita lurus aja dan untuk perjalanannya disini enak banget ya apalagi kalau ada hujan tapi kalau hujan itu kalau bisa jangan ada petir ya karena petir di busit itu kok suaranya itu gimana ya kadang itu terlalu besar gitu ya untuk suara hujannya sih enggak masalah tapi untuk suara petirnya oke disini kita akan sampai di loading map yang keberapa ya ketiga ya pokoknya setelah melintasi pertigaannya nanti dan disini untuk jalannya ini nanjak deh ini ini pertiganya kita hampir sampai di loading map yang ketiga oke kita sampai di loading map yang ketiga dan andai saja ya nanti di busit itu enggak ada loading map seperti ini bakalan seluas apa ya mapnya itu dan ini kita di map apa ini ya intinya map ini ini mapnya spesialis pegunungan ya dengan jalan yang lumayan sempit di ini tapi ini jalannya ini kalau seperti anu ya kayak mengasah adrenalin gitu ya nih skill driver ini di uji banget ini disini apalagi kita sedang menggunakan bis double dagger ya tetapi enaknya bis double dagger itu untuk belokannya itu lebih mulus ya daripada bis bis biasa itu karena akan ada sungguh roda yang di bagian belakang ya untuk belakang jadinya itu mempermudahkan driver untuk berbelak ya nanti dan nanti kita tidak akan full trip ya karena takut nanti durasinya terlalu panjang biar kalian tidak mengantuk ya mungkin kita akan berhenti di sekitaran sini saja kita nanti akan mencari bangunan atau tempat untuk berhenti ya jadi depan ini ada bis bus pacaya dengan menggunakan bodi X jadi dari laksana dan ini belum seri seaganya Oh sudah ya sudah seri ternyata dari nih ke bis putra mulia dan disini untuk fotonya ini keren banget ya ini untuk belakangnya terus tikungannya ini keren banget kita harus hati-hati jadi nggak bisa langsung asal ngeblong gitu ya karena trafiknya ini juga sudah kencang banget disini dan ini kita akan berhenti di sekitar sini saja kalau nggak salah ini ada tempat semacam halaman yang luas ya kita akan berhenti disini aja ceritanya ini kita akan pulang kampung ya mungkin peluang kampung menggunakan bis besokan menggunakan mobil ini kita menggunakan bis mantapkan Sultan makhluk SD kita berhenti sini saja supaya durasi tidak panjang-panjang dan bila kalian berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Febri Shep dan channel salam busit mania